Kita menulis informasi berikutnya, pemirsa pertemuan antara Menteri Pertahanan Keamanan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di kota Surakarta pada beberapa hari lalu memicu spekulasi duet Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Namun Prabowo membantah jika pembicaraan dengan Jokowi mengenai pembicaraan Capres dan Cawapres. Dengan ada percanda, Prabowo mengatakan partai-nya saat ini lebih kuat. Namanya politik, saya kira rakyat memang harus punya pilihan, yaitu demokrasi. Jadi kita lihat perkembangan, kita lihat dinamika, yang penting semuanya berorientasi kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Saya kira itu intinya. Jadi ini biasa dalam demokrasi, ya. Ada pencapresan, nanti ada ini dan itu, ya. Ya, kita jalankan lah, ya. Tapi sejauh itu untuk komunikasi dengan partai-partai koalisi besar itu seperti apa, Pak? Sejauh mana? Oh, berjalan terus, berjalan terus. Komunikasi berjalan terus. Oke? Terima kasih. Pak Prabowo, di sebut-sebut, kalangan masyarakat Pak Prabowo pantas menjadi dicampungkan dengan Pak Ganja Pranowo. Tanggapannya Pak Prabowo bagaimana itu? Tapi kan sudah dicalonkan sebagai presiden beliau. Untuk Capresnya? Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai Capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Kalau saran Anda, kapan? Kita lihat perkembangan, ya. Masih lama. Pendaftaran apa itu? Oktober. Lama. Nanti kalian nggak ada kerjaan kalau cepat-cepat. Iya, Kak? Daftarnya kalian tahu semua kok. Matur, Newon. Terima kasih. Perkembangan nanti dinamika. Kalau... Tapi kan beliau sudah dicalonkan Capres. Kecuali nanti ada perkembangan dinamika. Oke, jangan berandai-andai.